Intro Maraknya tren hijrah di kalangan selebritis maupun masyarakat umum memberi pengaruh dengan meningkatnya mu'alaf di tanah air Pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf baru pun sangat diperlukan untuk membantu mereka yang ingin hijrah mendalami Islam Adalah Mu'alaf Center Indonesia Sebuah lembaga nirlaba yang memfasilitasi, membina dan memberi perlindungan terhadap para mu'alaf di Indonesia yang telah berdiri sejak 2003 silam Makanya mu'alaf Center yang diriin mu'alaf semua Karena memang berawal dari, dari maaf ya, dari jarang orang yang peduli sama mu'alaf Mereka cuma ada simpatinya, oh mu'alaf masya Allah nih Mukana segala macem, dah abis itu udah selesai Ia, tak hanya berakhir hingga seseorang bersyahadat Mu'alaf Center Indonesia Juga mendampingi mereka ketika penolakan dari keluarga terjadi Mengajarkan sholat dan mengaji hingga saling membantu dalam kebutuhan hidup sehari-hari Kita adakan kajian juga Dan sementara ini sedang running adalah kristologi Karena kebutuhannya ada Kebutuhannya adalah Membekali para mu'alaf yang kebanyakan juga dari Kristen ya, dari Kristiani Untuk bisa menghadapi keluarganya Ya, jadi kalau ada dialog dengan keluarga Mereka bisa mengimbangi Dengan melihat contoh adab dan ahlak yang baik dalam pergaulan Seseorang dapat tertarik untuk masuk dan mempelajari Islam Di MCI sendiri, setiap bulannya ada sekitar 200 hingga 300-an orang bersyahadat di tempat ini Jumlah ini tak sepadan dengan jumlah mentor Atau pembina para mu'alaf baru yang ada di sini Bayangin kita sebulan Alhamdulillah 270-300-an orang Allah kirim untuk masuk Islam dengan kami Setiap tahun lebih dari 3.500 orang masuk Islam dengan kami Sampai saat ini sudah 58.000 lebih orang masuk Islam dengan kami Jumlah kami terbatas 100-150 orang Bahkan tidak ada 150 sekarang Karena banyak yang masuk ke dalam Kita kalau mau bina mu'alaf kita mengeluarkan duit sendiri ya Saya kerja di perusahaan riset asing Gaji saya Alhamdulillah cukup Saya sokong ke situ Nanti yang lain ini sekretari saya pabrik kardus Dia sokong ke situ Yang lainnya sokong-sokong semua ke situ Bentuknya memang seperti itu Mu'alaf Center saya bilang beda dengan organisasi yang ada di Indonesia Mengubah identitas menjadi seorang Muslim Tentu melewati proses yang tak mudah Setiap mu'alaf yang datang ke MCI Memiliki cerita akan hidayah yang mereka dapatkan Hingga akhirnya memilih untuk bersyahadat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Sama Tuhan, begitu. Dengan terus mengawal para mu'alaf seperti ini, kelak diharapkan mereka dapat menjalankan ajaran Islam dengan sepenuhnya. Kedepannya tentu supaya mereka bisa menjadi penganut Islam yang kafah. Nggak separuh-separuh lalu nggak sepotong gitu. Jadi start mulai kita menegakkan tiga pilar Islam ya. Rukun Islam, rukun iman, kemudian mengerti tentang ikhsan. Terutama mengerti tentang lillahi ta'ala. Karena prinsip itu susah sekali.